Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Kang Bro Oke pada kesempatan siang hari ini Kang Bro saya mau berbagi lagi sharing lagi kepada teman-teman semua Pada sahabat-sahabat subscriber semua dimanapun anda berada Oke di hadapan saya sudah ada unit Fiction UL Kang Bro Dimana motor Fiction berkendala pada handling Atau setangnya Kang Bro setangnya itu uling berat Itu disebabkan oleh karena bearing atau kom setir Atau apalagi ya menyebutnya volkom Atau apalah kalau saya sering menyebutnya kom setir begitu aja Kang Bro Mudah simple ya Oke di hadapan saya ini sudah saya bongkar semua bagian-bagian yang Terdapat kom setirnya Di bagian porok depan itu ada kom setir Juga yang disini Di A segitiga Sok dekernya Ya disini ada bearing kom setir Ini sudah mengalami rusak parah Kang Bro Oke disini kita lihat bahwa alur dari rumah peloran atau kom setirnya itu sudah Ini Kang Bro terjadi dekok-dekok atau pingget-pingget ya Nah itu disini kita lihat Ini bagian yang bawah Kang Bro ya yang masuk ke porok depikannya Nah ini sudah parah Kang Bro Dalam posisi setang menggantung pun dia ketika di belok-belokan terasa ada gergel-gergel gitu ya Terasa itu pelornya sudah tidak bulat lagi Terasa seperti kotak gitu Kang Bro ya Ya intinya ini tidak enak sekali Kang Bro untuk dibelajaran ya Kalau yang namanya kom setir Lahir kom setir ini mengalami masalah atau seperti ini sudah terlalu parah Kang Bro ya Ini akan terasa capek Ketika kita mengendarai sepeda motor yang bermasalah pada kom setirnya Karena itu akan berimbas juga untuk kesetabilitasnya Untuk handling motor itu sendiri Kang Bro Itu akan sangat berpengaruh Oke kita disini kan berbagi untuk pergantian di bagian kom setirnya Kang Bro Ini untuk kom setir standar seperti ini bentuknya Kang Bro Pelor dan rangkaian gotri seperti ini ya Jadi kita akan coba ganti untuk model baru Kang Bro Model biring bambu seperti ini Kang Bro Nah seperti ini ya Sudah mudahan Bagus Menurut informasi ini bagus lebih bagus daripada yang model seperti ini Kang Bro Jadi Kang Bro sekarang kita pasang saja langsung saja Kang Bro Tidak usah berpanjang lebar Nanti tidak kepanjangan durasinya Kang Bro Ini motor fixen milik subscriber Buru Agung ya Dia juga punya channel silahkan dikunjungi channelnya Channelnya Monted Channel Dia bikin konten di seputaran dunia perbonsean dan tanaman hias Kang Bro Silahkan berteman dan kunjungi Channel Teman kita yaitu Buru Agung Dengan nama channelnya Monted Channel Oke lanjut Oke Kang Bro Pertama-tama kita akan pasang bearingnya dulu Kang Bro Di sini ya Ini cara pemasangannya itu kita pasanglah renyah ini dulu Ya Kita masukkan seperti ini Kang Bro Awas ini jangan sampai keliru Kang Bro Untuk atas bawah ukurannya beda ya Lebih besar yang di bawah Ya seperti itu Oke langsung saja kita lebukkan seperti ini Kang Bro ya Jangan lupa kita kasih pelumas di baria asli-asli Supaya lebih mudah dan enak Ketika kita pukul Kang Bro ya Kita pakai oli hingga nggak apa-apa Atau wede juga nggak apa-apa Yang penting dikasih pelumas Kang Bro Oke kalau sudah seperti itu Tinggal kita getok perlahan-lahan Kang Bro Seperti ini ya Kang Bro ya Kita getok perlahan-lahan sampai benar-benar ini mapan pada tempatnya Kang Bro Nanti kalau setelah ini masuk baru nanti kita kasih demuknya Oke Kang Bro kurang lebih seperti ini ya Posisi dari laher atau komstir yang model seperti ini Kang Bro Nah kita masukkan kita pasang kita ratakan dengan nok atau coakan yang ada di as di tiga nya itu Kang Bro Setelah benar-benar rata dan presisi Baru nanti kita Rakit yang lainnya Kang Bro Oke ini sudah Kang Bro sekarang kita pasang untuk Rumah-rumahnya yang ada di Potoknya sana Kang Bro Sini ya Oke Kang Bro kita pasang dulu ya Oke Kang Bro ini sudah saya kasih gemuk ya Tinggal kita lebukkan saja Kita pasang kita rakit kembali Kang Bro ya Oke seperti ini Ini disini sudah saya Pasang juga ini untuk Rumah-rumahnya Komstirnya Atas bawah sudah terpasang semua Dan disini sudah Terpasang juga untuk bagian Laher atau pelorannya Kang Bro Oke sekarang kita langsung kita lebukkan saja Seperti ini Kang Bro Oke Kang Bro ini tinggal proses penataan di bagian instalasi kabel-kabelnya Ini sedikit ribet untuk mengatur jalur kabelnya Posesinya supaya Nanti tidak Narik-narik ya Posesinya kita harus posisikan Kabel-kabel ini sesuai Pada jalurnya Kang Bro Supaya nanti tidak keceneng-ceneng Ketika pas buat Piluk-piluk Kang Bro ya Jadi disini kita harus Memerlukan Ketelitian Untuk menempatkan perkabelan Atau wearingnya Di bagian Lampu depan ini Kang Bro Karena ini posisinya sangat Apa ya Rupak Rupak atau apa ya Iya rupak Semperawut Semperawut Betul Oke Kang Bro Kita tata dulu Kita selesaikan dulu Untuk penataan di Piction ini Baru nanti kita setting lagi Untuk posisi shockbacker juga Kekendoran Atau tingkat Keenceran Dari komsternya itu sendiri Kita setel Supaya enteng Tapi tidak Gujelak Seperti itu Kang Bro ya Patokan dalam Setting Komsternya Supaya apa Supaya tetap nyaman Dikendarai Tidak capek Tidak pegel Di Badan ya Tapi kalau motor Digaya Dikendari pegel Karena Iya itu Karena komsternya juga Itu Pak D Komsternya minta Diganti Sama segitiganya Sama Sama BBKB nya Kali ya Oke Kang Bro Kita selesaikan dulu Piction Ini hampir selesai Tinggal penataan kabel Lalu kita Setting Yang lainnya Oke Kang Bro Ini tinggal Sedikit lagi Selesai ya Kang Bro Tinggal perakitan Atau Penataan Di instalasi kabel Di bagian lampu depan Utamanya Kang Bro Sudah Hampir selesai Tinggal kita Nyambung Kabel Untuk lampu utamanya Ini Kang Bro Sudah selesai ya Lalu kita Coba Nanti Biar dicoba Sama Bro Agung Untuk Kenyamanan Dari Setangnya Yang sudah Ganti Komsternya Kang Bro Oke Kang Bro Ini untuk Motor Fiction Pergantian Komsternya Juga Oli mesin Sudah selesai Kang Bro Sudah Terpasang Semua Oke Sudah Kita Coba Tes Kelayakan Oh kok mati Oke Coba Rating Kanan Kiri Oke Kanan Nyala Kiri Nyala Klakton Oke Sekarang Tinggal Tes Drive Biar Dites Sama Bro Agung Joginya Apakah Nanti Untuk Komsternya Perlu Disetting Lagi Terlalu Kendu Atau Masih Terlalu Kenceng Biar Dicoba Dulu Tuk Tuk H conhece Tuk Ke Terlalu Tuk Tuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati